Karena tak kuat disiksa, Saka mantan terpidana pembunuhan Vina Cirebon terpaksa mengaku. Setelah muncul usai bebas dari penjara kasus pembunuhan Evi Cirebon, Saka Tatal kini membuat pengakuan mengejutkan. Seperti diketahui sebelumnya, Saka Tatal telah difonis selama 8 tahun penjara. Namun karena mendapat remisi, Saka hanya menghabiskan 4 tahun dalam penjara. Saka kini berbicara terkait awal dirinya disangkut pautkan dengan kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon bersama pacarnya Eki. Dalam wawancara di rumahnya yang berlokasi sekitar SMPN 11 Cirebon, Jawa Barat, Saka menceritakan pengalaman pahitnya. Kronologi saya kurang paham soal kasus Vina dan Eki, karena saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya ada di rumah, lagi sama kakak saya dan paman saya dan teman-teman. Menurutnya, ia menjadi korban penangkapan tanpa alasan jelas. Saya sudah jelasin, saya waktu itu cuma nganterin motor, ke paman, eh ikut ketangkep juga. Tanpa penyebab apapun, tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa, ujar dia, dengan nada getir. Di kantor Polres, Saka mengaku mengalami peniksaan yang memaksanya agar mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Nyampe kantor Polres, saya langsung dipukulin, suruh mengakui yang enggak saya lakuin. Saya dipukulin, diinjak, segala macam sampai saya disetrum. Yang mukulnya pokoknya anggota polisi, cuma enggak tahu namanya, karena enggak kuat dari siksaan. Saya akhirnya mengaku juga, terpaksa, enggak kuat lagi, katanya. Setelah bebas, Saka mengetahui adanya 3 DPO, daftar pencarian orang, dalam kasus ini. Setelah bebas tahun 2020 lalu, saya baru tahu kalau ada 3 DPO kasus Vina. Saya pun enggak kenal siapa 3 DPO itu, ujarnya. Saka juga menegaskan, bahwa ia bukan anggota geng motor dan tidak memiliki motor sama sekali. Saya itu intinya enggak ikutan geng motor, saya enggak punya motor sama sekali, ucap pemuda 15 tahun kala kejadian itu. Melalui kisah ini, Saka berharap dapat memulihkan nama baiknya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.